Ini jungler, wow, widi, 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 mau bermain cepat pula, oke, oke, ini dia hero yang udah diamankan oleh Bigatron Alpha dan juga Ivo's Legend, berarti waktunya kalian semua pendukung dari Ivo's Legend juga Bigatron Alpha, langsung dong oleh kolom komen, kita banjirin dong dengan emote berwarna merah ataupun emote berwarna biru sebagai lambang pendukung, ataupun pendukung dari kedua tim yang akan berlaga ini. Manis banget untuk keduanya, di game kedua Om Wawa, dari segi heronya, gimana Om? Saya melihat bahwa Bigatron Alpha mereka punya potensi untuk membawa kita ke game yang ketiga, wow, Bigatron Alpha, kuncinya? Kuncinya adalah late game, Cecilion, Cecilion, Evo's Legend? Evo's Legend mereka harus bisa nge-press di early yang dimana mereka gak punya kendali sama sekali, ini di early kurang apalagi untuk sebagai jungler, Karena kan, kono stunnya ini masih kecil, nanti menit kelima ke atas dia baru lumayan kuat, begitu pegang satu item Begitu pegang satu item, udah ada radian armor juga di sisi yang berbeda, kemungkinan besar Oke, kalau begitu ini dia game kedua antara kedua tim ini, waktunya kita akan langsung menyaksikan bersama-sama seperti apa kejadiannya Oh, well, udah bertemu langsung pagi-pagi, udah janjian di rare rumputan, Ki dan juga Rek, dua roamer yang saling menjaga satu sama lain dari segi junglernya Bertemu di area tengah, Rek dan juga Crit akan mengejar langsung di area Ki, kabur dengan bouncing ball, sementara Bigatron Alpha, mereka enak banget juga ada Ki yang bisa ngebuka map terus-terusan Wah, ini dua hero dari EVOS Legend pun masih berada di area rumputan ataupun di area sungainya, menunggu kehadiran dari pemain Bigatron Alpha Hanya saja, belum ada kehadiran satu player pun yang dimikin oleh Bigatron Alpha Wuuuh, ada main aja, tapi di Rattleplane ini pertarungan yang menarik banget Rippo dan juga Anti-Mage, sama-sama keras dua-duanya Tapi dengan adanya Anti-Mage yang pakai Yu Zhong, harusnya lebih dienakin ya Om Ya, karena dia bisa nge-regen ya, untuk life-nya sendiri Mungkin yang kita lihat di sini adalah yang di bottom lane-nya juga, karena memang yang di atas bisa dimenangkan dengan Anti-Mage Sampai di bottom lane-nya, lihat pressure yang diberikan oleh Mark sendiri Udah ngikis juga bahkan dari Outer Shield Gold-nya Yap, dan mungkin bisa jadi ini nanti bakal di-freeze untungnya Mas udah ada bantuan langsung yang dilakukan oleh RKT dan mendorong mundur dari Brody Tapi, Brody tetap bisa memberikan damage yang cukup untuk mengusir mundur pemain dari EVOS Legends Wow, dengan adanya menit segini awal-awal, semuanya udah kelihatan nih Versik juga rotasinya sudah terlihat di area top lane, mengamankan gold buff tanpa adanya pertukaran yang berarti Tapi tengok, kayaknya bakal terjadi swap lane diantara keduanya Karena EVOS Legends, mereka udah berhadapan di area tengah, kehilangan RKT gini seperti ini Dan juga, ini adalah first blood yang sangat mahal pastinya Begitu ngomong-ngomong tanpa adanya RK, mereka bisa nge-contest Tartle yang pertama Wah, siapa kayak akan mendapatkan Tartle-nya, karena sedikit lagi epitresan dari Tartle tersebut Masih ditahan, tapi untungnya Versik masih bisa mendapatkan satu Tartle tersebut Walaupun mereka gambling dengan tidak adanya RKT di sana Dan bahkan ditukar ya, karena Max dapetin purple buff Demi Force karya belakang, Clover nyari aja mengejar Max Tapi Max masih bisa kabur selamat dengan adanya teman-teman yang mem-backup ke area bottom lane Key Tyrant Reface menghentikan pergerakan dari Rack Backup-mem-backup yang sangat baik Yup, untungnya ada lagi satu crap ataupun gold buff yang berhasil diambil Tapi kayaknya ya, akan kau menjadi korban dari Versik Versik mengamankan dulu ke arah Rokursanya Belum ada gangguan, tapi Tyrant Reface sudah langsung di charge Ditabrakin ke bagian depan, tidak ada follow-up damage Mud di belakang agak sedikit tertinggal Jaraknya cukup jauh pula Bad Beast membalaskan keadaan, ada bad impact Tapi pergi ke arah minion, bukan ke arah dari Versik Yes, dan dari Biggeton Ova sepertahankan EVOS LEGEND Network mereka dari segi farmingannya masih unda-undi Tapi Max mengunggulnya dari segi level Dia udah ngedapetin level 6 terlebih dahulu Dibanding versik, walaupun bedanya tuh tipis Yup, ini tipis aja beda ya Tapi Max juga mengambil farmingan yang harusnya menjadi milik dari pemain EVOS LEGEND Ini adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat bagus dilakukan oleh Max Mempercepat apa yang dia milikin, mempercepat dari sisi levelnya Namun sekarang ada Little Wonder yang udah langsung dihilangkan Anti-Made mulai maju ke bagian depan Repo-nya, dan juga Anti-Made ini akan beradu sampai tahun berapa ini Oh iya, ini bakal panjang banget untuk di top lane ya Karena style mate yang terjadi juga Satu-satunya hal mungkin dari EVOS LEGEND adalah nge-ganking di arah dari gold lane Wah, Versik hampir aja kena sanguin claw, bahaya banget tuh tadi Bahaya banget, bisa tertarik, ada bad impact, belum lagi Ada satu hero yang berbeda tadi yang siap untuk melahap habis juga pergerakan dari Versik Ini, kalau dilihat dari keduanya Posisi hero mereka emang gak bisa enak untuk menuju ke area early-early Fight early akan sangat sulit untuk dilakukan, khususnya bagi tron alpha Jadi emang kelihatan akan sangat pasif Ya, apalagi dari Max-nya, ini adalah mili hero yang harus presisi banget ketika melakukan knockout strike Karena Versik, kalau dia bisa nge-dodge knockout strike, ya bahaya banget Waduh, Tyron Race mengenai dua, kredit dengan black shoes-nya masih bisa selamat dari pengejaran Tapi Max, kondisinya sangat tidak baik, posisinya terbuka dan EVOS LEGEND melahap habis Max Wah, aim yang bagus banget dari Versik barusan Membuat satu DPS-nya terus-terusan masuk ke dalam tubuh dari Max Tapi Kaye mencoba untuk mundur ke bagian belakang, perlahan tapi pasti maju ke bagian depan Ada empat juga dengan brodynya sedikit lagi episode-nya dan Tartle-nya bersedia amankan juga oleh pemain dari EVOS LEGEND Tartle menjadi milik dari Versik dan mereka pun mundur kembali ke sisinya masing-masing Yep, EVOS LEGEND Mulai mendapatkan tempo permainan mereka dengan ngedapetin Lord Lalu ada satu jungler yang mereka ambil Jadi skill pertama mereka itu jackpot buat aku Karena setelah ngedapetin hal itu semua Mereka ngedapetin atau melakukan push kara laning di area bawah Nih, hanya sedikit tadi HP-nya tergeru Sementara Kaye, ter-reference-nya akan ditabrakin Enggak, sabar dulu Tahan aja, sabar dulu dari segi itemnya juga Belum ke BOD, belum dapetin itemnya Mungkin kita harus menunggu ya, stack dari rainbow sekarang Ada Clock of Destiny, belum ada untuk second itemnya Dan Versik disini sudah mendapatkan Genius One Ini item yang akan lebih dalam lagi untuk magic damage Ini itemnya agak sedikit kejam ya Kejam banget Langsung jadi host one Itu kayaknya Ice Queen One baru yang kedua Ice Queen abis ini, betul Baru yang kedua tuh Oke, kita main damage dulu Enggak usah kasih slow-slow dulu ya Langsung dikasih damage oleh Versik Sementara itu dari max-nya Udah punya satu hunter strike Rukulannya akan semakin sakit lagi Dia punya, punya movement speed tambahan juga Tapi Kaye, berada tepat di depan dari Versik Akan kelangsung dilompati Rainbow pun masih mungkah stuck di area belakang Ya, maximum charge drop up tuh sesuatu Dan sekarang, menurutku ini EVOS, mereka akan mulai nge-group up Dan fokus ke arah objektif Dengan adanya Kimi Ini bisa nge-meldown Turet dengan sangat cepat Sementara dari Biketan Alpha pun Mereka gak mau ngasih gratis Turet mereka selalu di-mirroring apapun yang dilakukan oleh EVOS Legend Pergerakannya terpantau semua Wah, 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 wah Rek ya Gak diwinnya pas banget ya Dia pergi bergeser sedikit Ada sebuah lompatan tadi dari Kaye Bisa dielakkan Oh, oh Masuknya di area Toll Plane Nanti misalnya bahaya Akhirnya, rotasi dari Biketan Alpha Bisa membuahkan hasil Poin kill yang kedua Di area atas Tanah ada batuan dan mirroring Terjadi EVOS Legend Perpungkus ke area Bottom Lane Dan akan mendukarkan satu sama lain Turet Samping mereka Yap Satu di atas Tukar dengan satu yang ada di bawah Versik sendirian Maximum secara dikeluarkan Tapi repo di area mir Ada tiga orang yang langsung berhadapan dengan dirinya Masih bisa bertahan Lalu Max masih mengamankan dulu Ke arah purple buffnya Walaupun sekarang ada turtle Siap untuk Langsung dilahap oleh kedua tim ini Oho Menit ke tujuh Dua-duanya Sama-sama punya network yang sama om Dari segi point kill juga bisa dibilang unda-undi Bener, dan Biketan Alpha ya Balik lagi Karena dari kiminya Untuk extra pressure-nya di early Ini agak kurang Tapi sekarang Versik dia udah boleh sih Karena dari itemnya juga udah jadi Jadi seharusnya EVOS Legends Akan lebih sering untuk mengajak fight besar Ada rack Ada juga crit dengan black shoes-nya Jadi mereka sangat aman sekali Tapi Rainbow-nya pun harus didapatkan dulu sih om Karena Kalau gak dapat Susah ya Ya Karena kita tahu Sekarang mereka udah bisa mendapatkan 200 stack Sampai dengan menit 8 Menit 9 Ini para provider yang memang jenius-jenius sekali Apalagi Rainbow Kita udah tahu kapabilitas dia dengan menggunakan Cecilion Dan kalau Biketan Alpha Mereka akan berusaha sekuat tenaga Untuk nge-track harusnya Ke area light game Tapi EVOS Legends Mereka ngegas Dengan adanya Turtle Yang ketiga Berusaha untuk memfokus ke Tyrant Rage Mengenai 2 di area belakang The Way of Dragon Mengunci anti-mage Yang bahkan udah bisa berubah menjadi naga Dilanjurkan kembali dengan Turtle Yang berjelamatan ke EVOS Legends Demonic Force di pop up Clover mengejar Rainbow Karena mana pun dia gak bisa Kabur Kali ini Repo yang berada di area bawah Masih bisa selamat Tapi 1 Rainbow hilang Ditukar dengan anti-mage Waduh R.E.K.T nya habis Nyelamatin ke arah Clover Malah dirinya yang kena Yang hilang Tapi serangannya Wow Gak hantai-hantai sama sekali juga Demonic Force apalagi tadi Yang dimainkan untuk Clover sendiri Untuk mendapatkan 3 kali dash dari Rainbow Rainbow pun terjebak Di dalam 1 inner target dia sendiri Tidak bisa berlindung Di dalam inner target yang dia punya Dikejar Tapi memang kayak kita liat EVOS Legends Harus kehilangan anti-mage Terlalu dini Dan Titan Rezki Mencoba meng C-Clover Tapi itulah dia Dari Battle Alpha Mereka perlahan Tapi pasti mencari momentum yang tepat Dengan adanya Kufra Itu bisa satu momen terjadi Betul Ini Kufra Yang memang Adalah game changer ya Nanti Misal dari Battle Alpha Lagi ketinggalan Pasti mereka nunggu untuk keynya Membuat Satu movement Dengan Titan Rezki Setup dia Ini sekarang dari sisi network 25 berbanding 25,6k Hanya ada sekitar 600an aja Jaraknya Jaraknya gak begitu jauh Dari sisi item Atau networknya Juga harusnya berimbang Ini kalau emang ada Fight Ini masih 50-50 ini Siapa yang bisa bikin Momen aja nih Player head to headnya Ya player head to head By Lita Sekarang ini Menemat Dan juga Clover Terlihat kali ini Mat pastinya dia bisa Jaga diri ya Karena dia adalah Brody Yang masih punya Satu buah sisi Sedangkan Clover Kita tahu kali ini Untuk kemunculan dia Kembali dengan Penggunaan Pauvius sendiri Dan Sangat efisien Dan efektifnya adalah Dia berani banget Untuk daffin Waduh Waduh Kayaknya Tyron Rage nya Langsung connect Dan ini berakibat Baik ada Kaya sedikit lagi Tapi dia masih bisa bertahan Malah untuk sekarang Max nya langsung menggila Di bagian depan Ada Max Terus aja memberikan Sebuah tumbukan Clover lompat Karena 3 player sekaligus Bisa akan dia bertahan Karena sekarang langsung Di karyak Bisa-bisa Double kill Barusan diceritakan oleh Wawah Harusnya akan ada Momen diceritakan oleh Kayaya Tapi bener Tyron Rage nya Wow Satu kufra Akan sangat mempengaruhi Jalannya peperangan Satu setup yang baik Bisa di follow up Dengan manis Oleh Biketron Alpha Membuat ini Evo's Legend Akan sangat katar-katar Untuk mengamankan Lord nya Antimax sudah berubah Menjadi naga Mengusir penduduk Di belakangnya Evo's Legend Mendapatkan Lord nya Dengan saat baik Tapi masuk area depan Biketron Alpha Kali ini mulai dikejar Ke area belakang Antimax dalam bahaya Udah gak punya black dragon phone Teman-teman Evo's Legend Mencoba untuk memawan Back up Antimax masih bisa survive Menjadi kekian dalam bahaya Dipanas Evo's Legend Mendapatkan momentum nya Wow Origin SP Yang begitu besarnya Barusan kita lihat Dari Antimax Wow Dengan talent dia Festival of blood Yang dipakai tadi Jelasnya Adalah bahwa dari Biketron Alpha Mereka gak semuanya Komit untuk mendapatkan Lord tadi Kita melihat beberapa Hero dari mereka Lalu ini masih berada di posisi yang berbeda Gak semua fokus dan Max Dengan satu bar HP tadi Dia kembali lagi Cuma buat di tip retri loh tadi Mau gak mau Daripada pulang Siap-siap Mending dia kesana Mending langsung dicoba aja Iya Dan ternyata Ini menjadi momen Untuk Evo's Legend Dan player gold by living by mandire Verset Masih menjadi anak sultan Wah Paling banyak Lebih Max Dan juga Kayye Udah mulai bersamaan Sepertinya itu Repo nya Masih mengancing aja Belum ada perkenaan Karena begitu mematikan Tapi anti-messnya Sedikit lagi Ada sebuah lopat yang dilakukan Brody berhasil didapatkan Udah ada satu korban lagi Bahkan double kill berhasil didapatkan oleh Verset Menjadi sebuah keunggulan Dimana mereka sekarang punya Lord Lordnya siap menabrak Akankah Evo's Legend bisa mendapatkan kemenangan keduanya Wow Terasa sangat strong Untuk Evo's Legend Yang mengepush ke area bottom lane Satu ini Vitor Gak akan menjadi masalah Buat mereka Ki berusaha untuk mengusir Mudur pemain Evo's Legend Tapi itu tak berhasil Evo's Legend cukup puas Dengan belakangnya satu Ini Vitor yang ada bawah Sementara Kita lihat ada pergerakan Mencoba untuk ngepush sesuatu kah Karena begitu Alphanta kan harus Nge-setup Atau memberikan Sebuah kejutan dengan Mungkin memaksimalkan Gufranya Chow nya Repo Dan juga Ki punya Peran yang sangat penting Iya atau bahkan dengan Rainbow ya Sanggungin Claw nya Kalau memang bisa dapetin Rack lah Antara Rack atau dapetin Verset Yap Ya tadi itu tuh Momennya indah banget sih Baru Santa dan Ripan Muter-muter jadi gansing tuh Disitu tuh kayaknya tuh Oke Ada satu lagi turret Yang udah berhasil Dihancurkan Namun pergerakan dari pemain Seperti yang udah ingin Menargetkan karena satu player Tidak Mat nya berhasil masuk Kedalam satu best turret Yang dia milikin Dari itemnya BOD Sudah untuk mati Ada Atena Shield Sangat respect sekali Dengan damage Dan juga crit Plus nya ini ada Versic Jadi versic dia juga Udah punya Esquid Divine Glaive Ada Winter Dan bahkan ada Berserker Ini udah full item Cepet banget Untuk farming dari Kimi Ketika sudah berhasil Untuk mendapatkan First item dia tadi Yaitu Genius One Ini item diskon juga kan Yang dia bawa Mystery Shop ya Mystery Shop ini Sangat-sangat Menjanjikan sekali Ini momentum sih Lord yang selanjutnya Bakal keluar Dan terlihat Sudah Tyrant Raid Sudah di pop up Rack pun gak bisa Untuk dieksekusi Jadi udah ada Satu resource skill Yang terbuang Dari Bigatron Alpha Sementara Lord Sementara lagi akan muncul Ya dua bahkan Tadi ada Brody bahkan Ah Torn 4 Memory Torn 4 Memory juga Sudah dipakai Dan bahkan gak dapetin poin Sama sekali Evo's Legends Mereka akan bisa Mendapatkan Lord ini Dengan gratis Wajitau Ini adalah informasi Yang sangat baik Ada satu Aksi pancingan Yang dilakukan oleh RKT Tapi Repo Dengan adek konsel Tadi yang udah Langsung digunakan Coba lihat Atimax yang masih Berputar-putar Di bagian rata sedikit lagi Apa tersisa Karena Reponya Ingin masuk ke bagian rata Tapi malah menjadi Bulan-bulan Yang ditembakin Dilompatin Semuanya dilakukan Guna untuk menghabisi Langsung ke arah Repo Dua player Dari Bigatron Alpha Pun harus down Redfish Z-Impact juga belum Terlalu memberikan Damage yang besar Untuk Evo's Legends Walaupun damage Yang diberikan Secara bebas Tapi Evo's Legends Mereka gak peduli Mereka mendapatin Banyak kalau Dua poin kill Setupnya gak ada Dari Bigatron Alpha Dan Lord pun Jatuh ke tangan Evo's Legends Untuk kali kedua Wow Daya dobrak tambahan Oh yes Daya gedor Dapetin Lordnya juga Ini ya 6 lawan 5 berarti Apalagi mereka punya Kimi Dimana disini Versiknya udah jadi banget Dari tadi kita tau bahwa Dari item Udah full Bagi versik Tinggal positioning aja sih Biarin nanti Biarin dia dapetin Satu atau dua juga Sebelum Kiminya masuk Aduh farming patternnya Versik berarti dari game satu Game kedua Kebukti Kebukti Mau di lock kayak apa juga Masih bisa bersinar Anak Sultan Anak Sultan Anak Sultan Tajir mulu Selalu di paling atas Awal bulan mulu deh ya Oh iya Tidak ada akhir-akhir bulannya Oke Maksimum charge-nya Kena karena tiga orang Dan mulai berasa Tadi damage-nya Ada Lord yang udah Masuk ke bagian dalam Sementara versiknya Di bagian belakang Masih free hit RKT Ada begitu banyak Damage yang masuk Karena tubuhnya Namun di bagian tengah Ada best target yang mulai Dikikis habis juga oleh Pemain dari Vos Legend Tapi mereka Belum berhasil Untuk mendapatkan Satu objektif pun Kabum 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 Berlahan tapi pasti Vos Legend Ingin mencekik Bigatron Alpha Mereka gak mau Ngelepasin pressure Yang sudah mereka miliki Keunggulan yang sudah Mereka dapatkan Dari segi mappingnya Map control Lalu juga Mereka menduduki Jungle milik Bigatron Alpha Tapi satu yang pasti Dari Bigatron Alpha Mereka masih bisa bertahan Sejauh ini kita melihat Bahwa kalau memang Mereka bisa bertahan Menit 18 ke atas Lord level Yang ketiga Apalagi dengan adanya Sicilian Ini masih memungkinkan Banget Aku tiap kali ngeliat Ada Sicilian Waduh ini efek-efek Comeback juga bisa terjadi Dan dari rainbow nya juga Sudah hampir masuk Ke full item damage Dia Evos Legends Untuk sementara waktu Memang mereka harus Main safe Karena terlalu gugabah Terlalu cepat Ingin melakukan End terhadap permainan Bisa menjadi pedang bermata 2 Wow Ini rainbow item terakhirnya Blowing one genius Rainbow Rainbow Ya kita lihat aja Seperti apa nanti hasilnya Ya tapi Udah ada sebuah pergerakan Baik banget Dipanaskan Popioz Berarti didapatkan Bahkan untuk kali ini Dua orang sekaligus Sebuah aksi penyergapan Yang dilakukan Al Bigatron Apa dengar begitu baiknya Ada tiga player Yang berusaha Untuk menyelamatkan diri Dimana 50 detik lagi Ada Lord Namun Mereka Bigatron Alpha Berhasil melepaskan diri Dari tekanan Kabur Evil's Legion Dari jungle milik tim Bigatron Alpha Rupanya mereka terpanis Dan setup dari Bigatron Alpha Yang mungkin gak disangka Itu Tyrant Raja Riki Merabatin satu Dan itu adalah Clover Sehingga Bigatron Alpha Langsung gas 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 Gak ada Clover Semuanya mundur Ya dan inilah yang ditakutin Sebenernya Ya Dua peluru Langsung ditembakkan tadi Way of Dragon Dan juga ada satu Tyrant Red Yang begitu indah dilakukan Dan sekarang Waktunya Bigatron Alpha Untuk memberikan tekanan Kita lihat Seperti apa hasilnya Apalagi Benar spek dari sisi Berapa sekarang Berapa Banyak 300 sudah lebih 300 Ratusan Berapa banyak Ratusan Dan Lord By Samsung Galang Series juga udah muncul Mil Lord yang sangat berarti Karena tinggal ditunggu beberapa detik aja Udah jadi Lord level 3 Lord yang sangat kuat Lord yang memberi buff Dan saat berarti Untuk tim yang mendapatkannya Betul Ini Tyrant Revenge nya Tadi juga udah dilepaskan Belum mau Karena jaraknya juga Masih cukup jauh Maksimum Charge juga Kayye Punya Immortal kali ini Tapi malah terlompat Dengan adanya Satu geprekan Yang dilakukan oleh Lord tersebut Tapi setidaknya Evos berhasil Mengusir mundur sedikit Pemain dari Bigatron Alpha Ingin Tyrant Revenge Lompat ke bagian depan Siapa yang menjadi korbannya Tidak kena ke arah Clover Namun Max Sadir dari arah yang berbeda Maksimum Sadir yang gak kena Kena sedikit karena Rainbow Tapi Max nya Belum mau melakukan Sebuah push Oh 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 Evos Legend Dengan Black Switch yang dimiliki Dia masih bisa selamat Dengan adanya Respon yang sangat Baik Dari kereta Tapi Evos Legend Sekarang berada di posisi Yang tidak baik Dan siapapun Tapi tidak kemanapun Dan sekarang posisinya Mulai dikejar Black Rainbow dikeluarkan Ki yang masih punya Immortality Ketinggalan dari teman-teman Yang memilih untuk mundur Immortality pecah Dan Ki pun harus tumpah Dari surprise attack Dari Maks Mereka juga rali Di belakang dari Evos Legend Berhamburan Sementara Versic pun tumbang Clover terpisah Dari kawanan Dari ke area depan Clover juga hilang Dua untuk satu Wow Wow War yang begitu terpisah Membuat Pemain di Big Stone Alpha Mendapatkan sebuah keuntungan lagi Mereka berhasil Merontokkan pertahanan Dari Evos Legend Bisa aja tertangkap Sekarang karena ada sebuah tumbukan Langsung dilakukan Madnya menembak di bagian belakang Oh my god Dengan Stone Alpha Memory Ditambahin lagi Dengan cicilan damage Ditumbuk punggungnya Hilang sudah Itu komitmen Yang dibutuhkan Seorang wanita Wow Flicker Semuanya dikeluarin Jadi komitmen yang total Curhat Jangan separuh-separuh ya Kalau melakukan suatu punggungan ya Bener Apalagi kayak Ya udah tanpa Adanya wreck Jadi usaha untuk nge-steal Lord Jadi hilang Punishment satu persatu Digrogotin Evos Legend Tiba-tiba kehilangan momentumnya Tadi satu sih sebenernya Versiknya ketangkep Ketangkep Dia Dia udah ditungguin banget sama Max Masih ada Winter sebenernya Masih ada Masih ada Winter Tapi itu gak cukup Dikit ya bisa selamat Gak ada yang tercover dia Wah Waduh 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 Ini dia waktunya Untuk punggungan Alpha Bersinar ya Mereka punya Lord Di menit segini Waktunya mereka melakukan push Terhadap pemain Dari Boss Legend Ada versik Ingin dilompatin Dengan attack revenge Tidak Tidak ditahan dulu Bude Lord yang level 3 Nah ini nih Lord yang terbaik Yang bisa membalikan Keadaan Level 3 Dapetin Buff juga Deket-ketengan Lordnya Wah Ini gak sih ada versik sih Yang bisa nge-clearing minion Cepet juga Industry transformation Bistiratnya Bistiratnya Bistirat masih pecah Itu spam udah dikeluarkan Tapi sanggung Di pop upgrade Gak punya black juice Wah gitu Nanti ini pinter Sudah hancur Waduh-waduh Itu create-nya Malah ketangkep Dengan satu sanggung Ada bad impact lagi Sakit banget Lordnya mulai masuk Double kill Ada Kim yang menjadi korban Harusnya ini Yang gak menjadi milik Dari Biketon Alpa Karena sekarang Hanya berkurangan Ada 3 player aja Masih ada 2 player Yang merusak di bagian belakang Tapi Lordnya begitu bebas Malah 2 player kali ini Dari boss legend Mereka berusaha Untuk bisa mempertahankan Pass yang mereka miliki Coba lihat Clover lompat Sana-sini Dan itu pun Belum bisa mempertahankan Pass yang akan menangkan Untuk Biketon Alpa Satu Sama